Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo looker semuanya Senang sekali saya Nana Sangka Bila Man umani looker semuanya Selama 30 menit ke depan Dalam acara Style Di Stylist Lookers Hari ini Nana akan mengangkat Tema mengenai Ramadan Sesuai ya Sekarang kita sudah Menjalani ibadah puasa Dan semoga saja Ibadahnya dapat diterima dan juga Menjadi berkah selama bulan Ramadan Untuk para looker semuanya Hari ini biasanya ya Kalau Ramadan itu Biasa nih kendala-kendalanya adalah Satu yang terutama yaitu Kehausan Kedua kelaparan Udah-udah sayangnya pasti banget ya Dan harus menahan beberapa Hal yang akan membatalkan Puasa looker semuanya Dan sekarang kita akan bahas Mengenai minumnya nih Kurangan minum Terutama itu akan mengakibatkan Dehidrasi Untuk looker semuanya Dan itu juga tidak hanya Berakibat pada kesehatan saja loh Tetapi itu juga akan Mengakibatkan pada Kesehatan dan juga Kecantikan kita Wah apa nih Hal apa aja yang akan Menjadi penyebab Kekurangannya cairan Atau minuman pada tubuh kita Oke langsung aja yuk kita lihat Yang pertama Tara Yaitu kulit menjadi kering Looker semuanya Taukah kamu Jika kamu kekurangan cairan Terutama yang kurang minum Akan mengakibatkan Kulit kita menjadi kering Dan itu akan Memperhambat pori-pori Untuk pengeluarannya Dan malah menimbulkan Banyak kotoran Dan juga lemak Di dalam kulit kita Dan pada akhirnya Bisa juga mengakibatkan Jerawat Pada wajah kita Atau misalnya Di sebagian tubuh kita Hal tersebut Kan tidak ingin ya Terjadi pada lukar semuanya Otomatis Bagaimana cara pencegahannya Yaitu harus dengan Cara sering-sering minum Tapi jangan sampai muntah ya Sering-sering minum Yaitu sehari 8 gelas Diusahakan pada saat buka Banyak minum 5 gelas Dan pada saat sahur Cukup 3 gelas aja Jadi pas ya 8 gelas sehari Dan itu efektif sekali loh Membantu pada saat lukar semuanya Sudah menjalankan Ibadah puasa Yang kedua Tara Rambut kurang ternutrisi Akibatnya Rambut jadi kering Dan juga Mudah lepet Dan juga mudah bersabang Kenapa? Karena kekurangan nutrisi Air yang biasanya Kita bisa dapatkan Sehari-hari Pada sehari Pagi hari Dan sore hari Bahkan Tapi pada saat puasa Kita tidak mendapatkannya Hal tersebut Yang akan mengakibatkan Rambut kita menjadi kering Terutama untuk wanita Yang berhijab nih Wah itu perawatannya Harus lebih diperhatikan lagi Karena mungkin Rambutnya yang tertutup oleh hijab Lalu Sedang menjalankan puasa Sering-sering ya Perawatan seperti Rutin Shampoo Keramas Rutin Menggunakan vitamin-vitamin Kambul Dan juga Herton Oke langsung aja Kita yang ketiga Kuku menjadi kering Dan mudah patah Kuku kita ini Meskipun kuat Tapi menjadi mudah patah Dan juga kering Dikarenakan Kurangnya ternutrisi Dan juga Kurangnya cairan Dalam tubuh kita Yaitu Kurangnya minum Atau mungkin Bisa juga nih Lukar semuanya Dengan Meminum Cairan-cairan Yang Ion Seperti Beberapa ya Banyak merek Juga banyak brand Untuk minuman-minuman Ion Itu Salah satu hal Yang dapat membantu Puasa Lutar semuanya Jadi Biar lebih Ternutrisi Dan juga Lebih Mendapatkan Banyak ekipan Vitamin Yang keempat Tara Yaitu Tumbuhnya Kantung mata Jadi Kantung mata Kita yang Biasanya Gak ada Jadi tiba-tiba Ada Memang sih ya Bukan salah satu Hal yang Sangat signifikan Terlihat Tetapi Kantung mata Juga Dapat Sedikit Memperubah Cantikan kita Biasanya Mungkin Lukar semuanya Rata ya Gak ada Kantung mata Terus tiba-tiba Pada saat Tiba-tiba Ada kantung mata Wow Itu adalah Salah satu penyebabnya Dengan kekurangannya Minum Sebenarnya sih ya Kalau misalnya Kurang minum ini Gak cuma Terjadi pada saat Ramadhan Tapi pada saat Hari-hari Biasa juga Apabila Lukar Kekurangan minum Atau misalnya Kurang minumnya Asupan Cairan dalam tubuhnya Itu akan Mempengaruhi Sekali pada Kesehatan Dan juga Kecantikan Lukar semuanya Dan Finally Yang terakhir Yaitu Yang kelima Yaitu Bibir pecah-pecah Jadi Kalau misalnya Lukar semuanya Mendatati Bibirnya kering Itu saja Karena pada saat Kalian puasa Tapi kalau misalnya Hari-hari biasa Bukan hari puasa Bukan bulan Ramadhan Terus bibir Anda pecah Itu sama saja Dengan kekurangan Minuman Kurang Dehidrasi Wah Hal itu Bisa dicegah kok Untuk lukar semuanya Yaitu dengan cara Minum Yang banyak Minum air putih Yang banyak ya Jangan minum Air yang Ada warnanya Atau misalnya Berasa itu Sebenarnya sih Bagus Tetapi Kurang dianjurkan juga Karena Minum air putih Adalah Salah satu Cairan minuman Yang sehat Dan juga Akan Bagus ke kulit kita Salah satunya Bibir ya Kalau bibir Mungkin banyak juga nih Brand-brand Kosmetik Yang menyarankan Menggunakan Scrub Lips Tapi Hal tersebut juga Sebenarnya Tidak dianjurkan Untuk digunakan Setiap hari ya Boleh juga Dengan perawatan Semunggu sekali Penggunaannya Yang terlalu sering Karena kalau Nisah bibir kita Sering Menggunakan Scrub Lips Itu akan Mengakibatkan Apa ya Iritasi juga Terhadap bibir kita Karena seringnya Ada pergesekan Dari scrubnya tersebut Oke Luger semuanya Gimana nih Tadi kan udah Dapat ya Lima hal Yang bikin Kamu kurang kece nih Bulan puasanya Dan hal tersebut Bisa dikerja Dengan adanya Minum air putih Yang sesuai ya Teratur Sehari 8 gelas Bisa pada saat Buka 5 gelas Pada saat Taur 3 gelas Pada saat Pada saat